Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat pajak bagaimana kabarnya Semoga saja saat ini kita selalu Dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada sobat pajak Kendaraan teman saya yang baru saja dipacakan Karena mati 3 tahun Jadi matinya sejak tahun 2022 Jadi STNK terakhir Yaitu berlaku sampai 2022 Setelah dipacakan Nanti teman saya tadi dapat 3 notice Yaitu yang berlaku Sampai 2023 Yang berlaku sampai 2024 Dan berlaku sampai 2025 Nah kita akan Bahasnya satu persatu Ini notice yang pertama yaitu berlaku sampai Tahun 2023 Ini untuk pajaknya teman saya yaitu 215 Ini kena denda 32 ribu Kenapa 32 ribu? Karena di Jawa Timur Telat 1 tahun itu PKB nya tidak kena denda Hanya denda SVDKLG nya saja 32 ribu Jadi disini Salah tahunnya 32 ribu Totalnya yaitu 247 ribu Nah Untuk notice yang kedua Ini tadi Teman saya Waktunya ganti part ini Harusnya tahun 2023 Maka disini ada PNBP STNK dan PNBP DNKB Jadi untuk pajaknya teman saya sama Ini Rp135 ribu ini teman-teman Sama kan Nah disini ada denda sama Rp32 ribu Disini ada penambahan PNBP STNK untuk beli STNK dan PNBP DNKB untuk pembelian 4 nomor Jadi totalnya Jadi totalnya yaitu Rp407 ribu Dan notis yang terakhir yaitu Sama ini pajaknya Rp215 ribu teman saya Ini kenapa Rp8 ribu dendanya Karena ini telatnya hanya 1 bulan Harusnya kan bulan 3 ini Pajaknya tanggal 26 bulan 3 Terus teman saya pajaknya tanggal 20 bulan 4 Jadi di Jawa Timur itu telat 1 hari sampai 3 bulan itu Rp8 ribu Telat 3 bulan sampai 6 bulan itu Rp16 ribu Disini Telat 6 bulan sampai 9 bulan itu Rp24 ribu Telat 1 tahun Rp32 ribu Maka disini karena telat 1 bulan maka disini ada Rp8 ribu Jadi seperti itu perhitungannya teman-teman Dendanya itu sedikit Mungkin bayar dari teman-teman yang mati 3 tahun itu Dendanya masih banyak Jadi enggak teman-teman monggo Bila ada kendaraan teman-teman yang mati monggo Salah tahunnya cuma Rp32 ribu teman-teman Segera dipajakkan Jadi ini tadi teman saya aja Tidak 3 tahun itu habisnya hanya Rp899 ribu Ini padahal ini bersamaan dengan ganti plat Jadi seperti itu teman-teman Baik teman-teman Semoga saja informasi saya ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya